selamat menikmati siang hari ini kita masih di Pangendaran Jawa Barat tepatnya hari ini kita berada di pas di depan Pantai Batu Hiu dan inilah teman-teman situasi kondisi di Pantai Batu Hiu lumayan rame ya namun kita gak akan mampir ke Pantai Batu Hiunya kita akan lewat karena kita akan mencoba jalur baru di pesisir Pantai Pangendaran jadi jalur baru ini dari Pantai Bojong Salawai kemarin kita ya ini bisa tembus langsung ke Pangendaran dan kita akan mencoba jalur ini untuk pertama kalinya di channel Sunda Katresna pokoknya yuk teman-teman ikuti saya nanti kita akan melewati jembatan baru jembatan Wiradinata Ranggajipang tak disangka ternyata Pangendaran disini semakin lama semakin ditata untuk semakin rapi dan semakin indah lagi di pesisir pantainya dan jalan baru di sepanjang pesisir pantai ini begitu sangat indah ya jadi ini bisa menghadap langsung ke laut ya teman-teman pemandangan indah pesisir pantai Pangendaran namun sayangnya lagi ini kesalahan saya nih jalan-jalan di siang hari ya tengah hari panas terik gini ya ini sekitar jam 1 siang teman-teman aduh makanya ini panasnya terasa banget ya cuma kalau misalkan saya ngambil waktu misalkan pagi hari itu saya gak ada waktu lagi karena waktunya mepet ya saya harus cepat-cepat balik lagi ke Tasik Malaya ya meskipun saya masih kangen di Pangendaran namun saya harus cepat-cepat pulang lagi ke Tasik dan juga ini momen arus balik lebaran ya masa-masa ini dan saya kemarin itu update dulu momen arus balik lebaran di sekitaran area gentong ya atau lingkar gentong jadi ini jalan-jalan di Pangendarannya saya tunda dulu dan baru sekarang kita lanjutin lagi video di Pangendarannya saya harap teman-teman masih semangat untuk jalan-jalan di Pangendarannya oh ya dan saya ini belum sempat update jalan pintas dari Tasik Malaya menuju Pangendaran nanti tanpa saya skip ya mungkin ada sekitaran satu jaman lah ya lumayan panjang videonya jadi teman-teman tunggu aja deh untuk perjalanan saya dari Tasik Malaya menuju Pangendaran tapi lewat jalan pintas begitu pun nanti jalur pulangnya saya lewat jalan pintas lagi tunggu aja videonya ya teman-teman nah dari sini kita akan ambil ke arah kiri ini nanti di depan kita akan melewati jembatan baru yang disebut dengan jembatan lagun jembatan lagun nah ini nih udah kelihatan ya teman-teman oke jadi ini bernama jembatan lagun dan jembatan lagun ini masuk di kecamatan Sidamuli jadi jalur ini nanti yang lurus ini bisa tembus ke jalan raya Parigi ya bisa keluar dan nanti kita di depan ada persimpangan atau perempatan ya dari sini kita akan mengambil ke arah kanan kalau yang lurus itu ke jalan raya Parigi keluar dari area sini ya namun saya akan lanjut menuju ke arah kanan untuk melanjutkan perjalanan ke melewati jembatan Wiradinata Rangga Jipang oke nanti kita lihat seperti apa untuk jembatan Wiradinata Rangga Jipang itu adalah jembatan baru di Pangendaran sepertinya di jembatan Wiradinata Rangga Jipang ini menjadi spot untuk berfoto ya anak-anak muda di Pangendaran jadi gak tua gak muda pada dipoto disini ya di jembatan Wiradinata Rangga Jipang karena memang itu jembatannya cukup indah-indah sekali untuk pemandangannya teman-teman jadi yang penasaran yuk ikuti saja untuk perjalanannya sampai nanti kita melewati jembatan Wiradinata Rangga Jipang dan ini kita berada di kecematan Sidamulih masih di kecematan Sidamulih Pangendaran untuk di daerah ini situasinya atau suasananya seperti ini kebanyakan pohon kelapa ya karena ini khas pesisir ya khas daerah pesisir biasanya sangat banyak sekali pohon kelapa dan ini adalah perjalanan terakhir saya untuk menjelajah Pangendaran atau jalan-jalan di sekitar pantai Pangendaran karena saya harus cepat-cepat balik ke Tasik Malaya lagi ya setelah ini ya teman-teman dan terima kasih bagi yang sudah mengikuti vlog perjalanan atau video perjalanan kita jalan-jalan di Pangendaran ya ini Pangendaran ini adalah salah satu tujuan wisata ya yang mungkin ini adalah tujuan wisata terpaporit ya di Jawa Barat mungkin ya mungkin karena saya lihat perbandingannya antara pantai-pantai yang lain masyarakat lebih cenderung menyukai pantai Pangendaran atau pantai-pantai yang berada di Pangendaran oke teman-teman sebentar lagi kita akan melewati Jembatan Wiradinata Rangga Jipang begitu indah begitu eksotis ya ini adalah Jembatan baru yang ada di Pangendaran oke dan sedikit informasi yang saya tahu jadi nama dari Jembatan Wiradinata Rangga Jipang ini diambil dari Bupati Pangendaran dan Bapak J.J. Wiradinata ini sebagai bentuk penghargaan karena di masa pemerintahan Bapak J.J. Wiradinata ini membangun jembatan penghubung di jalur pantai pesisir Pangendaran jadi ini diambil dari nama belakang Bapak J.J. yaitu Wiradinata dan Rangga Jipang itu adalah leluhur atau sesepuh di Pangendaran jadi ini disambungkan jadi Wiradinata Rangga Jipang begitulah ceritanya sedikit cerita yang saya tahu tentang Jembatan Wiradinata dan ini untuk luka liku lenggak-lenggak jalannya ini sangat indah ya jadi tikungan-tikungan jalannya juga menambah keindahan di area jalur sini ya wow ini pemandangan lautnya kelihatan banget dari sini ya teman-teman ini indah banget sih keren banget sih ini ini dari desain jalannya ini juga lumayan bagus ya karena ini kalau dibikin lurus jalannya ini keindahannya bakal tidak ada sama sekali jadi karena dibikin melengkung seperti ini jadi ini langsung menambah keindahan terutama menonjolkan si pantainya ini jadi view-nya ini benar-benar dapat langsung ke pantai jadi inilah selain saya suka jalan-jalan saya juga suka kadang ya sedikit terpikir dengan struktur jalan-jalan seperti ini ya apalagi jalan-jalan baru dan ini benar-benar bagus sih bagi saya ya cukup bagus sekali menambah keindahan penataannya cukup lumayan keren banget lah pokoknya keren deh karena jawa barat saya bangga dengan pantai pengandarannya memang sih di jawa barat ini bukan cuma pengandaran ya tapi saya lihat pantai atau tujuan wisata pantai terfavorit ini rata-rata orang-orang masyarakat gitu ya memilihnya pengandaran apalagi sekarang sudah ditata seperti ini semoga saja memancing banyak wisatawan untuk datang ke pengandaran dan memperbaiki perekonomian untuk di wilayah pengandaran jawa barat sepertinya kalau pagi-pagi sepertinya lumayan enak ya untuk jalan-jalan atau lari pagi di segitaran jalur pantai pesisir pengandaran ini 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 langsung memburu sunrise misalnya kalau jalan-jalan pagi disini saya jadi penasaran pengen jalan-jalan pagi-pagi memburu sunrise di sekitar jalur pantai pesisir ini oke teman-teman untuk ke sebelah kanan itu menuju ke pantai pengandaran langsung sedangkan saya mengambil ke arah kiri ini nanti langsung ke jalan raya apa namanya ya jalan raya ciculang ini keluar ini ada yang masuk bos pariwisata alhamdulillah ada yang masuk ini hari keberapa setelah lebaran saya lupa lagi jadi mungkin ini sudah agak sepi pengunjungnya jadi wisatawannya sudah pada pulang mungkin sebagian dan saya mohon maaf ya teman-teman saya gak bisa lanjut ke pantai pangandaran karena saya harus memburu waktu ya ada keperluan lain jadi saya memutuskan untuk kembali pulang ke daerah parigi kita sekarang berada di daerah cikambulan atau di kecamatan cikambulan pangandaran oke dari perempatan ini untuk ke arah kanan itu menuju ke arah bandung atau banjar sedangkan saya akan mengambil ke arah kiri ini menuju ke daerah pangandaran atau arah pantai batuk karas sampai disini dulu untuk berpetualangan kita di pangandaran setelah ini teman-teman tunggu aja saya akan update jalan dari tasikmalaya menuju pangandaran lewat jalan pintas begitu pun arah jalan pulang dari pangandaran menuju tasikmalaya oke sampai disini dulu saya tutup jangan lupa bahagia teman-teman terima kasih atas waktunya selamat menjalankan kembali aktivitasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat